Video viral mobil rombongan mantan kepala desa di Sumatera Selatan terseret kereta api. Potongan video rombongan mantan kepala desa yang mengendarai satu unit mobil jenis Toyota Avanza dengan plot nomor BG1328DN viral di media sosial Instagram, lantaran tertabrak kereta api ketika melintas di atas rel. Dalam potongan video tersebut, mobil itu terseret jauh oleh kereta yang melintas dalam kecepatan tinggi. Perekam potongan kejadian itu pun menjerit histeris melihat mobil ringsek setelah tertabrak bagian depan kereta. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Muarainim AKP Indrayono mengatakan kejadian itu berlangsung di pelintasan kereta api terjadi di Jalan Proklamasi Rumah Tumbuh, Kelurahan Pasar 1, Kabupaten Muarainim, Sumatera Selatan, selasa 3 Mei 2022. Dari hasil pemeriksaan, mobil tersebut dikemudikan oleh mantan kepala desa Karang Raja yakni Marsisiani, 53 tahun. Tak ada korban jiwa dari kejadian tersebut, hanya saja mobil korban mengalami kerusakan parah. Indra mengatakan mobil rombongan Marsisiani saat itu berisi 10 orang penumpang. Mereka bermaksud hendak bersilaturahim ke rumah keluarganya di hari kedua lebaran. Namun, saat melintas di lokasi kejadian, mobil itu tak memperhatikan rambu lalu lintas sehingga tetabrak kereta yang lewat. Dengan kejadian ini, masyarakat pun diminta untuk berhati-hati saat mengemudi, terutama ketika melintas di rel kereta api yang tak memiliki palang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!